Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad ibn Abdullah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Alhamdulillah pada bulan Ramadan kali ini Kita semua diberi kesempatan oleh Allah SWT Menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah Dan Alhamdulillah juga kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan Dimana pada malam-malam terakhir ini Sangat berpotensi terjadinya Laylatul Qadar Yang mana Laylatul Qadar ini hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW saja Apa itu Laylatul Qadar? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran pada Surah Al-Qadar Bahwasannya Al-Quran diturunkan pada malam Laylatul Qadar Jadi pada malam Laylatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran secara langsung Berbeda dengan penurunan Al-Quran yang secara bertahap Di selain bulan Ramadan Jadi pada malam Laylatul Qadar ini Allah menurunkan secara langsung dari awal sampai akhir Dan Laylatul Qadar ini lebih baik daripada seribu bulan Atau setara dengan 83 tahun Dan pada malam itu Allah menurunkan ribuan malaikat Untuk mengamini permintaan umatnya Nabi Muhammad SAW di malam itu Pada ayat Tanazzalul Malaikat Warruhu Fiha Terjemahan dari Warruhu itu ada yang mengatakan Bahwasannya Arruh itu adalah Malaikat Jibril Jadi pada malam Laylatul Qadar Malaikat Jibril juga ikut turun pada malam itu Menyalami umatnya Nabi Muhammad SAW Yang mendapatkan Laylatul Qadar Lalu pertanyaannya Kapan pasnya Laylatul Qadar itu terjadi Pada masalah ini Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda Ketika ditanyai oleh para sahabat Menunjukkan bahwa Laylatul Qadar Berbeda-beda tiap tahunnya Jadi salah satu malam Selama bulan Ramadan Itu bisa saja terjadi Laylatul Qadar Namun Yang lebih berpotensi terjadinya Laylatul Qadar Yaitu pada malam-malam ganjil terakhir Yaitu malam 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan Ada pun waktunya Mulai Ba'da Maghrib sampai subuh Lalu apa saja ciri-ciri Laylatul Qadar Pada masalah ini juga Nabi tidak menerangkan secara detail Namun Nabi pernah bersedah Bahwasannya Keesokan Paginya Laylatul Qadar Mataharinya itu Terbit secara Temaram Jadi tidak terang seperti biasanya Kenapa begitu? Karena terhalang sayap-sayap Para malaikat Yang naik Kembali ke langit Saking banyaknya Kenapa harus setara dengan seribu bulan? Karena Nabi pernah menginginkannya secara tersirat Meskipun tidak secara langsung Nabi meminta kepada Allah Namun Nabi pernah menginginkannya Ketika malaikat Jibril menceritakan Tentang umatnya Nabi Musa Yang sujudnya saja seribu bulan Atau setara dengan 83 tahun Lain lagi dengan ibadah lainnya Sedangkan umatnya Nabi Muhammad Usianya hanya sekitar 60 ke 70 tahunan saja Bahkan ada yang tidak sampai usia segitu Kalau ada yang lewat dari itu Hanya sedikit saja Kata Nabi Berbeda dengan umatnya Nabi-Nabi terdahulu Yang usianya ratusan tahun Jadi enak Bisa ibadah sebanyak-banyaknya Nah karena Allah gak bisa Melihat kekasihnya sedih Maka Allah menurunkan Laylatul Qadar khusus Umatnya Nabi Muhammad S.A.W saja Jadi Kalau kita beristighfar Satu kali saja Pada malam Laylatul Qadar Maka Maka oleh malaikat Langsung dikopipaste Kali seribu bulan Bahkan bisa lebih Dan hanya Allah saja yang tahu Dan jangan sampai kita Berbuat maksiat Pada malam Laylatul Qadar Agar tidak disamakan Dengan bermaksiat seribu bulan Bahkan lebih Jadi yang dikopipaste Oleh malaikat Pada malam Laylatul Qadar Bukan hanya ibadahnya saja Apapun yang kita lakukan Baik perbuatan taat Atau perbuatan maksiat Itu dikopipaste Menjadi seribu bulan Bahkan lebih Dan hanya Allah yang tahu Semoga kita semua Diberi kesempatan Oleh Allah SWT Untuk menjumpai Laylatul Qadar Dalam keadaan taat Amin Allahumma amin Bila ada salah Mohon maaf Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!